Intro Halo saudara-saudara, selamat datang di vlognya Soleh Solehun Hari ini istimewa sekali, karena akhirnya setelah saya dari 2011 Lontang Lantung Mondar Mandir Meta Terima kasih 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 статочно Terima kasih Terima kasih desa, saya gak mau kasih tau dulu ya karena ini baru dibayar tangannya, belum ada apa-apa disitu, saya mau pensiun tinggal di desa, dimana ada pemandangan sawah, ada gunung, ada sungai nah saya dapat bonus ada kereta api lewat di depan tanah saya jadi dari jauh saya bisa lihat kereta api di sebuah desa di Jawa Tengah, apa yang akan anda lakukan? nah saya mau tinggal disitu tenang ya, mungkin kembali menulis saya suka menulis, yang sekarang karena kesibukan udah mulai jarang terus saya suka melukis, nah saya ingin melukis, ya belajar lagi melukis, dan mungkin punya vlog seperti ini menyampaikan sesuatu yang baik sesuai dengan pandangan hidup saya nah seperti itu, nah saya udah beli tanah tapi saya mulai berpikir kalau saya berada di satu tempat saya kan sebenarnya keberadaan saya ini diikuti dengan akses, akses kepada perusahaan-perusahaan akses kepada pejabat, pemerintah, dan lain-lain kalau saya cuma sampai disana hanya sekedar menganggur menikmati hidup saya semata-mata sendiri bersama keluarga keluarga itu artinya istri saya aja yang anak-anak gak mau ikut karena gak mau hidup di desa masih suka kota ya karena mereka punya mimpinya sendiri nah saya lihat di tempat saya ini saya sudah bertemu dengan banyak orang-orang hebat yang dari desa ya anak-anak muda yang terjun ke desa kembali ke desa saya merasa bahwa keberadaan saya di desa itu harus punya makna nah saya sudah mulai menyiapkan satu rencana untuk menjadikan desa itu sebagai desa agrowisata iya ya ini waktu di Jayapura ya kita ketemu di bandara ya tiba-tiba soleh-soleh nyodorin ayo kita wawancara mumpung pesawat belum datang jadi tapi disini kamu kelihatan masih muda ya setelah corona berubah sekali ya saya mengikuti lawan bicara biasanya oh oke jadi dituah-tuahkan gitu terima kasih juga ya jadi memang ini penjelasan resminya nah kalau kick Andy ditutup maka otomatis apa yang terjadi apa yang kami lakukan di belakang layar itu juga berhenti apa itu kegiatan di yayasan kick Andy atau kick Andy foundation apa yang kami lakukan kami kan punya gerakan kaki palsu gratis udah 5 ribu lebih lah yang kami bagikan karena itu sudah sekian tahun kemudian kami berbagi buku untuk sekolah-sekolah di daerah-daerah kecil, terpencil, di desa-desa yang selama ini untuk mengakses buku itu mereka satu tidak punya kemampuan atau tidak punya daya beli kemudian kedua mereka sendiri tidak punya tempat ya sehingga kami membantu itu semua nah ini sudah bertahun-tahun juga kemudian ada juga kami punya gerakan sejuta bola untuk anak Indonesia apa yang kami lakukan kami berbagi bola sepak ya untuk klub-klub di desa, di kampung yang gak mampu beli bola kita kasih kemudian ada 60 anak kita datangkan ke Jakarta dan terakhir waktu itu di Bali itu dilatih oleh pelatih dari Manchester United poinnya adalah bagaimana melalui bola kita memberikan semangat nasionalisme kita ajarkan tentang perbedaan karena yang diundang ada yang agamanya macam-macam kita kumpulkan dalam satu tempat kayak camp begitu nah mereka belajar bahwa perbedaan itu bukan harusnya jadi konflik tapi perbedaan justru membuat kita semakin kuat nah kemudian kami punya juga operasi Katarak karena aku kan ketua Komite Mata Nasional ditunjuk oleh Menteri Kementerian Kesehatan atau Menteri Kesehatan nah ini juga operasi Katarak di berbagai daerah kerjasama dengan Perdami kerjasama dengan dokter-dokter hebat didukung oleh beberapa donatur yang selama ini selalu memberikan dukungan finansial sehingga kami mengoperasi begitu banyak orang-orang matanya ya operasi Katarak ada operasi Bibir Sumbing bekerjasama dengan salah satu NGO internasional juga nah juga kami punya sepatu untuk anak Indonesia jadi sepatu ini kami bagikan sepasang sepatu sekolah untuk anak-anak di seluruh Indonesia yang ke sekolah tidak bisa menggunakan sepatu karena tidak punya kemampuan membeli nah ini juga sudah ratusan ribu yang kami bagikan nah ini semua akan terhenti ketika KKND berhenti padahal KKND selama ini dianggap sebagai jembatan kebaikan antara saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan yang saya sebutkan tadi dengan orang-orang yang punya hati untuk membantu banyak sekali orang baik di Indonesia nah ini adalah jembatan kalau KKND ditutup saya berhenti pensiun maka jembatan ini putus walaupun kecil jembatannya tetapi tetap aja jembatan yang menghubungkan antara orang yang membutuhkan dengan orang yang bisa memberikan bantuan untuk mereka yang membutuhkan oh semua tidak setuju marah semua gak ada jangan pensiun andinoya egois dan seterusnya jadi mulai bimbang nah pada saat bimbang Tuhan memberikan saya tugas baru apa itu? karena selama ini saya dorong anak-anak muda startup-startup yang berkaitan dengan teknologi digital untuk bukan saja kamu bisa berkembang sebagai sebuah perusahaan tapi kamu harus jadi perusahaan yang memberikan dampak sosial bagi orang-orang sekitarmu jadi saya dorong nih anak-anak di sociopreneurship namanya atau mereka yang biasa social enterprise jadi usaha mereka itu harus berimpak sosial nah dalam konteks itu saya ingin membuat sebuah platform tadinya ketemulah dengan satu anak yang jago IT dia bilang Mas Andi ini kita akan bikin tapi kenapa kita gak bantu langsung aja orang-orang dengan membuat sebuah platform crowdfunding jadi bagaimana membuat platform untuk menggalang dana untuk kita langsung bantu orang-orang menarik juga jadi ada dua kemungkinan bisa charity bisa equity jadi charity itu membantu betul-betul sosial charity ini nanti membantu pengusaha-pengusaha atau pedagang kecil yang membutuhkan modal tapi tidak punya akses ke perbankan nah ini kita coba nanti galang dana atau orang-orang yang mau bantu bantu, mau invest boleh mau pinjemin duit juga boleh tapi karena ini ada konteksnya dengan urusan pinjam memunjam uang dan investasi maka ini diatur oleh OJK Otoritas Jasa Keuangan dan sekarang lagi di proses kalau di sini di Kementerian Sosial nah dalam hal itulah kemudian saya bilang Tuhan tadinya saya mau istirahat saya mau menikmati hidup saya yang tinggal mungkin 20 tahun itu tapi karena ada tugas baru yang saya harus laksanakan dan ini memberikan implikasi yang besar karena dari situ lahir yang namanya benihbaik.com Anda kelihatan terkagum-kagum dengan cerita saya ini ya itu yang sutradara Soleh Solihun iya yang nulis skenario Soleh Solihun iya sama teman saya oke terus aktornya? saya oke nah ini semua katanya gagal ya dibilang gagal sih tidak tapi kurang laku nah coba Soleh Solihun iya kan aku dikasih disuruh nih aku sebenarnya males tapi ya sudah lah disuruh tolong apa yang aku ingat tiga hal tentang Soleh Solihun iya pertama aku selalu ingat tentang jaket jaket hitam ini jaket kulit itu kulit asli ya kulit asli dong pak oke memang tergantung yang pakai ya ada yang orang pakai palsu dikira asli tapi ini asli aku kok merasanya palsu saya merendah tidak ingin ada gap ini gap ekonomi jadi meskipun mahal orang kiranya murah oke oke ini kan ciri khas Soleh Solihun iya aku tadi bilang sama anak-anak yang aku ingat itu begitu dateng pakai jaket inaklantu kan bener yang aku ingat ini ada berapa banyak jaket seperti ini Pak Jokowi kan punya baju putih kira-kira 40 kalau ini jaketnya ada berapa dulu sih ada dua yang model gini ya sekarang tinggal satu karena yang satu udah sempit udah saya kasihin kalau jaket kulit saya punya 4 kalau yang model begini ini memang saya suka dari SD gara-gara nonton John Travolta di film Grease keren kan pakai jaket kulit jeans dan t-shirt gara-gara ngeliat John Travolta di film Grease saya pengen punya jaket kulit oke jadi ada 4 ini ya iya warna hitam semua yang hitam ada 2 satu lagi kerem oh iya hitam 3 satu lagi kerem gitu kerem itu kerem kerem apa putih udah kotor ya pokoknya kayaknya saya lupa kayaknya dulu pas beli putih gara-gara sering dipakai setiap hari kok jadi kerem ini warnanya ya itulah antara putih kotor atau mungkin kerem saya lupa itu udah lama belinya kok pas dia sekarang ini kok kayak kucel ya apa dia menyesuaikan dengan wajah saya jadi beradaptasi gak itu tergantung dari ini kalau hondok lagi turun dia langsung kerem itu yang pertama aku ingat tentang sole soleh sulihun ya kemudian yang kedua aku ingat pernah di salah satu postingan jadi banyak hal tentang sole soleh sulihun tapi gak terlalu penting buat aku kan kan aku banyak persoalan yang lebih penting daripada mengamati atau ngubah soleh sulihun ya karena kan ada kick and defoundation yang memang banyak orang susah saya kan tidak susah jadi memang tidak usah dipikirkan pak iya oke jadi gak ada masalah ya gak ada masalah nah yang aku ingatkan satu kali gak tau kapan itu atau berapa lama yang lalu ya soleh sulihun posting foto dengan motor ya aku dari dulu sebenarnya catat motornya GL apa gitu ya GL pro GL pro kelihatannya bangga sekali ya tapi minta maaf aku kalau lihat itu kan motor tua itu ya kalau dijual mungkin kiloan itu ya gak bisa dihargai itu paling dijual kiloan apa hebatnya motor itu buat soleh sulihun itu motor kedua yang saya punya ya dari nah ini saya naik punya motor ini dari 98 motor pertama saya itu Suzuki Crystal motor kedua saya itu ini sampai sekarang saya piara dan dipakai sehari-hari terus apa apa hebatnya motor ini ya sebenarnya motornya biasa saja tapi kenangannya itu yang luar biasa jadi apa kenangannya barang pemberian bapak saya ya jadi bapak saya waktu saya kuliah beliin motor yang pertama Suzuki Crystal yang kedua ini jadi salah satu cara mengenang bapak saya dan ya ini juga mengenang perjalanan saya saya memelihara motor ini karena ya udah banyak kisah sama motor ini maksudnya dari saya bujangan sampai saya punya anak dua motor ini saya kendarain dan ini apa barang terakhir yang mungkin dibelikan sama bapak saya waktu itu bapak masih ada atau sudah meninggal sudah meninggal oke jadi ini kenangan lebih berharga ya salah satu yang mengingatkan saya akan bapak saya ini apalagi ya waktu itu bapak saya yang beliin motor saya ini dan memang sudah berapa tahun ini sudah 22 tahun nyaman maksudnya secara bensin iri terus nyaman dan tenang ini kalau motor saya pakai ini mau parkir di mana aja di pinggir jalan mau parkir di mal saya tidak was-was karena gak ada yang mau ambil ya iya misalnya nih motor ini parkir deretan ada motor-motor-motor baru maling dengan resiko tertangkap yang sama mendingan milih motor yang baru kan dan juga sepatunya itu-itu aja nih sepatu apa dokmar ini ya iya dokmar itu ada berapa banyak sepatu kayak gini nih ada berapa ya 20 mungkin ya serius iya dan yang saya rekam dengan baik karena satu hari kan saya ini kan penonton penonton film ini saya iya film baru semua saya tonton nah satu hari saya pas nonton ada full film ekstra-ekstra iya pas nonton wih soleh solihun udah jadi aktor keren banget gitu kan nah tapi belakangan ini aku dengar tapi belum tentu benar itu yang sutradara soleh solihun iya yang nulis skenario soleh solihun iya sama temen saya oke terus aktornya saya oke nah ini semua katanya gagal ya dibilang gagal sih tidak tapi kurang laku itu gagal itu kata lainnya kalau di acara kick andy kita tidak boleh gagal kurang bers oh iya kita tidak boleh pessimistis kita harus selalu melihat hikmah dari semua kejadian satu yang saya pelajari dari kick andy adalah bahwa tidak ada masalah dalam hidup yang tidak ada penyelesaiannya wih baru tahu ini ya aku aja gak tahu yang punya acara terus iya karena anda sibuk bertanya jadi jadi gak boleh bilang gagal tapi memang tidak sebagus yang lain penontonnya tidak gagal tidak gagal dong anda ini sepertinya sedang menertawakan saya saya curiga ya gak gak aku menertawakan kata gagal dan kurang berhasil aja kurang laku aja tidak sebanyak yang lain yang pertama kan mau jadi apa di starvision film kedua reuni z di rapi film terima kasih juga Pak Sunil yang kedua sedikit lebih banyak yang pertama 146 ribu yang kedua agak banyak sedikit kalau gak salah oke tapi kan saya tidak bilang gagal kalau saya merasa gagal itu saya sudah tidak bisa mengambil hikmah saya berpikirnya seperti ini saja berapapun angka penonton film saya setidaknya saya lebih beruntung dari orang-orang lain yang mungkin tidak diberi kesempatan oke ini positif ini baru betul-betul layak kick andy saya memang mencari angle-angle yang bagus buat tayangan ini jadi film pertama itu cerita tentang apa mau jadi apa itu tentang saya waktu kuliah oh mungkin itu faktor yang membuat film ini kurang laku bisa jadi oke siapa kira-kira yang mau tahu kehidupan soleh solihun nah ternyata ada produser yang percaya sama kemampuan saya presentasi dia menyesal gak itu mudah-mudahan tidak tapi saya juga belum pernah nanya apakah dia menyesal atau tidak lebih baik saya tidak tahu daripada saya mendengar jawaban jujurnya kan sekali lagi sorry ini bukan meremeh tidak apa-apa gak tahu kenapa saya sudah ikhlas saya sudah sampai ke tahap semua harus disyukuri oke aku mau tanya dulu boleh ya pekerjaan apa saja yang pernah dilakukan oleh soleh solihun sebelum sampai pada tahapan sekarang wartawan dan penyiar penyiar apa penyiar radio ini radionya gagal lagi ini pasti ya radionya sukses program saya yang gak sukses saya memang ditakdirkan tidak terlalu sukses jadi kehidupan anda tragis saya bukan menganggap tragis saya ini berkecukupan dari dulu saya tidak pernah susah makanya saya baca buku anda saya sedih ini miskin oke saya tidak pernah miskin tapi saya juga tidak pernah kaya makanya saya yakin dalam hidup saya bakal begini-begini aja karena untuk jadi sukses atau sekaya anda harus perlu miskin dulu oh gitu ya dua dua hal yang bisa bikin orang jadi kaya atau sukses antara dia miskin banget dulunya atau dia dari dulu memang udah kaya saya bukan itu dua-duanya saya tidak pernah miskin banget dan saya juga tidak pernah kaya banget nah anda ini pernah miskin banget makanya anda sukses dan kaya sekarang saya biasa-biasa aja ini teori apa sebenarnya teori saya silahkan dibuktikan anda sudah menikah sudah pasti punya anak sudah pasti tadi ya dua ya iya kalau dari pengakuan istri apa yang dia kagumi dari anda saya pernah nanya kamu kenapa mau sama saya iya dia bilang bukan karena ganteng tunggu dulu apa bukan karena ganteng oke tapi dia menganggap saya keren kayaknya sih dulu waktu kuliah dia bilang saya ini keren ganteng enggak katanya tapi dia pernah cerita kenapa sampai dia mau dilamar mau jadi istri itu pernah cerita iya karena udah enam tahun pacaran sih oh kelamaan ya bosan dia ya ya kalau kalau mau dilamar karena sayang dong oh sayang oke sebagai komika publik kan kenalnya soleh-solehun yang penggembira yang selalu ceria yang selalu melucu ya pokoknya kesannya enggak ada susahnya emang soleh-solehun pernah susah dalam hidup yang sebenarnya atau memang kamu seperti itu dalam keseharian iya saya tidak pernah merasa susah banget dalam hidup maksudnya ya dari dulu hidup saya begitu-begitu aja tidak pernah kesulitan keuangan banget tapi tidak pernah juga berkecukupan tapi kamu dalam kehidupan sehari-hari lucu enggak sih enggak di panggung juga kadang enggak lucu apa enaknya jadi orang terkenal itu sebetulnya enaknya bukan karena terkenal kalau kata saya yang bikin enak tuh bahagia tuh kalau ada orang bilang eh gue suka nonton lu disini lucu lu atau misalnya eh gue suka nonton youtube lu gue menikmati wawancara lu atau orang suka nanya kapan lagi ada video wawancara terbaru enaknya tuh enaknya tuh karena ternyata yang kita kerjakan itu ada manfaatnya buat orang minimal meskipun saya belum seperti Andi Noya yang membantu orang yang kesusahan ketika ada orang bilang terhibur atau seneng membahagiakan orang ya itu ada kesenangan tersendiri oh ternyata saya di dunia ini ada manfaatnya buat orang lain kan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain oke pertanyaan terakhir nih kalau jadi orang terkenal itu apa enggak enaknya enggak enaknya ada tuntutan-tuntutan dari masyarakat yang lu kan terkenal harus kasih contoh atau lu terkenal kok enggak ngasih statement soal ini misalnya ketika ada kejadian apa di belahan dunia lain artis-artis yang lain berkomentar misalnya turut bela sungkawa atau ikut apa mendoakan atau apa sedangkan saya tidak komentar suka ada aja kok lu enggak komentar apa-apa sih bang kok enggak komentarin jadi kayak yang tidak enak tuh itu kadang-kadang orang tuh ada harapan-harapan tuntutan-tuntutan dari orang kan yang namanya public figure pasti orang awam punya bayangan ideal tersendiri si orang itu harus seperti apa sama kayak ketika orang taunya stand-up komedian jadi kalau datang tuh ngelucu dong ngelucu oke menarik harapan-harapan itu yang sebetulnya kayak apa sih padahal kita mungkin lagi enggak mood dan memang situasinya enggak tepat ya bahwa seorang Andino nya itu kelas 4 SD sudah nonton bioskop sama teman perempuannya yang sekelas bernama Sim kenapa bagian itu yang diingat ini kan banyak sekali yang inspiratif ini inspirasi saya tidak pernah seperti itu ketika kecil kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri karena enggak ada penonton tadi kan Anda bicara tiga tentang saya sekarang giliran saya bicara tiga hal tentang Andino nya yang saya ketahui oke tapi enggak ada dendam diantara kita tadi tidak ini justru saya mempromosikan bahwa banyak hal yang saya pelajari dari buku ini oh kalau gitu silahkan silahkan yang panjang kalau bisa ini yang menarik dari buku ini salah satunya adalah bahwa seorang Andino nya itu kelas 4 SD sudah nonton bioskop sama teman perempuannya yang sekelas bernama Sim kenapa bagian itu yang diingat ini kan buahnya sekali yang inspiratif ini inspirasi saya tidak pernah seperti itu ketika kecil jadi ketika saya saya melihat wah memang kalau Indo ya gampang oh itu ungkapan kekecewaan sebenarnya itu apa Sim namanya kan gara-gara nulis namanya di pensil terus ibu anak wali kelas Anda yang malah tidak meledek malah kamu Sim keberatan namanya tidak ditulis eh ditulis enggak apa-apa yaudah Sim tidak keberatan jadi jangan diganggu lagi Andi ya itu bagian yang diingat menarik buat saya karena kelas 4 SD saya belum pernah nonton berdua dengan perempuan bahkan saya nonton berdua dengan perempuan itu tingkat 4 kuliah jadi Anda ini sudah sukses meskipun Anda miskin tapi Anda sukses dari sisi dalam konteks itu ya romansa oke oke apa yang Anda ingat dari pengalaman nonton bioskop bersama Sim itu di kelas 4 SD jadi waktu itu yang aku ingat Anda ini cantik sekali Tionghoa kemudian dia lebih tinggi dari aku ya tinggi cantik begitu kan nah satu hari aku mengirim surat mengirim itu sebenarnya ya menulislah cuma gambar-gambar aja terus bilang aku suka kamu gitu-gitu doang kan jadi di gulung-gulung terus lempar ke dia gitu lah ini kelas 4 di Malang ini SD Sang Timur Malang nah dia berbalas ini semua orang jadi jadi tahu satu kelas gitu lah biasa mereka ngeledek-ngeledek satu hari ada anak nakal dia buka dulu namanya tepak kalau bahasa Jawa dulu tepak tepak itu tempat pinsil itu lah dari aluminium atau dari seng nah disitu kan alasnya biasa kita lem pakai kertas supaya cantik gitu nah itu di tempat pinsilku aku nulis nama dia Sim gitu kan wah heboh wah dijadikan bahan bahan diskusi besar di kelas itu zaman itu kan biasa anak-anak kecil wah ini terus dilaporkan ke guru bu guru bu guru Andi Noya pacaran sama Sim wah semua ingin agar aku dan dia distrap gitu lah apa yang terjadi guru ini bilang tunggu-tunggu dulu semua duduk semua duduk dia bilang gitu oke Sim sama Andi maju ya Andi apa betul kamu menulis nama Sim disitu betul bu guru oke sekarang kita tanya Sim Sim namamu ditulis di tempat pensilnya Andi kamu keberatan atau tidak tidak selesai guru bilang pelakunya aja gak ada masalah kenapa kalian yang ribut udah kembali ke tempat masing-masing duduk semua diam nah itu peristiwa besar dalam hidupku karena bagaimana seorang guru bukan kamu ya kecil-kecil pacaran ayo berdiri di pojok pojok enggak dia bilang gak ada yang keberatan gak ada masalah berarti gak ada masalah dong iya nah di luar itu kemudian satu hari aku kan cerita sama ibuku aku naksir sini terus kata ibuku kenapa kamu gak coba aja dia nonton nah anak kecil ngajak anak kecil nonton gimana caranya akhirnya ibuku minta tolong tetanggaku yang punya motor boleh gak anak saya ini dikasih uang saku untuk beli tiket nonton anak saya ini diantar jemput temannya baru nonton sama-sama nah akhirnya apa dengan naik motor itu digonceng tetangga saya jemput cewek itu jadi kami berdua bergoncengan nonton film filmnya apa tau gak platoon film perang karena gak ada film perang kami dua nonton berdua dan selama kalian nonton berarti tetangga itu nunggu di depan iya satu setengah jam dia nunggu habis itu kami diantar satu-satu pulang terus cerita gak ke ibu waktu pulang ke rumah ibu gak terlalu banyak tanya dia senyum-senyum aja dia melihat anak laki-laki gini ibu ini bahagia sekali berarti ini anak laki-laki beneran gitu loh paling tidak tenang hidupnya setidaknya ada laki-laki beneran dan laku dan laku laki-laki laku terus apa lagi yang kedua katanya waktu di Jayapura suka berdandan seperti Ahmad Albar ya pakai boots tinggi dilinting terus bootsnya di warna-warna nonton black brothers oke oke pernah Ahmad Albar pernah tau cerita ini gak jadi satu hari aku akhirnya ketemu Ahmad Albar tapi itu setelah di Jakarta jadi aku ke Jakarta kan tahun 1978 setelah orang tua meninggal aku dari Jayapura pindah ke Jakarta nah tapi dulu itu kan keribuannya gede banget ya terus supaya ini kalau tahun baru itu biasa ada pertunjukan band di pinggir-pinggir jalan lah di Jayapura itu ada beberapa panggung nah kita cuma jalan-jalan keluyuran gitu-gitu aja aku udah gak bisa beli sepatu yang bagus waktu itu sebelum nanti kemudian aku dapat kado sepatu yang kayak Ahmad Albar juga itu dibeliin oleh kakak iparku yang dari Jakarta tapi dulu aku pakai sepatu tentara karena temenku bapaknya tentara eh bapaknya polisi nah sepatu boots polisi itu aku pilok gambar-gambar bunga apa segala macam taruh terus aku pakai dan ininya dilipat celananya dilipat supaya kelihatan dong nah tapi dipanjangin pakai kaos kaki bola nah kaos kaki bola ditaruh eh di pakai ini sepatu tentara yang sudah aku piloks wah terus pakai ini baju itu sebenarnya kalau aku inget-inget itu baju perempuan kan nenekku suka ngirimin baju nah itu mungkin ditujukan untuk kakak perempuanku ada kayak tank top gitu nah tapi aku pakai itu wah keren banget dan aku keluyuran dengan rambut yang segini nah satu hari ada orang salon bilang eh kamu mau gak rambutmu bisa warna-warni mau-mau-mau disemprot cus kayak pirang kayak orang bule gitu kan wah gagak betul aku jalan-jalan di tahun baru itu baru belakangan aku tau itu semprotan kue sebenarnya jadi sampai situ aku keras banget jadinya lihat-lihat manis semua kurang dia gak pakai moda dia kasih semprot pakai semprotan untuk kue itu loh warna kue itu tapi aku hari itu kelihatan gagah sekali kalau sekarang ingat walu sekali betul nah itu memang terjadi dalam hidupku seperti itu kemudian satu hari aku ketemu Ahmad Talbar kebetulan di panggung ini apa di di studio ini aku juga pernah ketemu sekali lagi jadi aku bilang kan panggilannya Y ya Mas Y Mas Y saya minta maaf ya ada peristiwa dalam hidup saya yang mungkin tidak menyenangkan tapi saya mau ceritakan boleh gak iya cerita aja dia bilang gitu kan jadi dulu saya ini kan uang saya tabung itu untuk beli majalah aktuil kadang-kadang saya uang saku itu gak saya pakai untuk beli majalah aktuil kan ada posternya nah poster itu kan aku ini kan tinggal satu kamar berdua sama ayahku kami hanya nyewa satu rumah orang atau satu kamar di rumah orang kami berdua situ tempat tidurnya susun ayahku dibawa aku di atas tapi di dindingnya aku tempelin poster salah satu poster itu adalah Ahmad Albar gue pakai renda-renda hijau waktu itu kan matanya di apa kayak Alice Cooper waktu itu kan tau Alice Cooper ya masalahnya poster itu aku pasang yang lain-lainnya adalah dulu di purple ya The Who gitu loh itu Susi Quattro itu zamanku itu nah itu ditempel disini nah termasuk Ahmad Albar dengan God Bless tapi hari itu dia sendirian aja aku tempel tapi itu tempat dimana ayahku begitu bangun tidur uits kelihatan dia jadi ayahku setiap hari lihat gitu nah aku cerita ke Mas Ye dia bilang oh 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 aku ingat itu itu di Aktuil nah itu tahun 1974 1974-75 God Bless lagi hebat-hebatnya waktu itu nah itu yang aku ingat dari cerita yang diingat oleh kemana sih si liar itu kok sekarang hilang nah tua ini sekarang usia gak ada orang yang kalau masih lihat dalam usianya yang sudah tua itu gak tahu diri kalau anak-anak Anda yang tiga itu ada menunjukkan gilanya seperti itu gak yang bikin geleng-geleng oh yang dua ini lebih gila lagi namanya Marco dan Marlo itu kadang-kadang aku malu jadi bapaknya mereka sudah membaca habis buku ini mereka mendengarkan cerita dari ayahnya langsung perasaannya gimana mereka ada kalanya mereka tidak tahu bahwa ayahnya pernah gak naik kelas jadi anakku yang nomor dua Marco misalnya jadi dia ketawa setelah tahu membaca itu bahwa ayahnya pernah gak naik kelas di kelas tiga aku bilang kenapa kamu ketawa oh jadi mereka dia dan Marlo yang paling nakal kan jadi mereka bisu-bisu ketawa-ketawa aku bilang coba cerita kenapa kalian ketawa enggak aku teringat ayah waktu aku gak naik kelas ayah kan gak pernah marah ayah bilang oke aku dulu bingung kenapa ayah gak marah ternyata sama bapaknya juga gak pernah naik kelas jadi dia baru tahu rahasia aku gak naik kelas disitu paling tidak aku ingin mereka melihat bahwa anaknya bisa seperti sekarang saya punya beberapa kutipan nih oke kutipan ini benar dari seorang adeno ya semua ya kutipan yang mana dulu nih yang pertama nih ada kutipannya tunjukkan cintamu pada orang tua justru ketika mereka masih hidup sejuta bunga yang kamu tabur di atas pusara tidak lagi bermakna ketika mereka sudah tiada ini puiti sekali kalau ini pasti aku yang menulis sendiri berdasarkan pengalaman sebenarnya gimana jadi ini ketika orang tua aku meninggal ayah ya jadi ayahku itu sangat demokratis tapi satu hari ketika aku mau nonton tinjuk ya sudah punya tiket dia melarang hal yang gak pernah dia lakukan tapi aku kan ngotot akhirnya aku tetap ngotot berangkat tapi baru beberapa langkah ibuku teriak ini rekonsiliasi ibuku kan pernah pisah dari ayah tapi dia datang nyusul ke Jayapura nah adegan itu terjadi ketika ibu berada di Jayapura jadi kami ada di satu sewa lah ya sewa lost man itu kami sewa dijadikan rumah nah waktu melangkah itu ibuku teriak eeeen gitu kaget aku baru aku balik ayahku udah tersungkur di bawah nah kemudian aku peluk aku coba usahakan untuk bantu pernafasannya tapi ayahku hanya bisa melihat aku kemudian meninggal di pelukanku nah itu penyesalan yang gak bisa gak bisa selesai sampai hari ini gak berakhir pengalaman dimana aku gak pernah berantem sama dia dia selalu bisa memahami aku dan aku juga merasa ini orang tua yang ideal sekali tapi hari itu kami berantem nah pada saat berantem ayah meninggal di pelukanku nah kemudian ini yang aku bilang kepada semua orang anak-anak muda hei cintai ayahmu ibumu ketika mereka masih hidup tunjukkan cinta kasihmu kepada mereka ketika mereka masih hidup banyak anak-anak yang take it for granted bahwa orang tuanya akan hidup selama-lamanya kemudian dia mengabaikan ungkapan-ungkapan cinta kasih sayang itu mereka ah nanti-nanti ajalah uang ini ibuku jadi mereka biasa-biasa aja memperlakukan orang tuanya atau banyak juga yang bertengkar berantem nah aku hanya bilang nanti satu hari ketika orang tuamu dikuburkan kamu mau nangis sampai banjir air mata udah percuma kamu mau tabur satu truk bunga di atas pusara orang tuamu udah percuma dia tidak merasakannya lagi cintailah tunjukkan cintamu justru ketika mereka masih hidup karena kalau sekarang aku mau cari ayahku dimana untuk mengulang agar tidak terjadi kalau aku tahu hari itu ayahku akan meninggal gak mungkin aku berantem hanya untuk nonton tinju tapi mana kita tahu jadi kita gak bisa take it for granted bahwa orang tua kita akan hidup panjang bisa aja hari ini besok lusa orang tua kita tiada jadi tunjukkan cintamu ketika orang tuamu masih hidup nah itu sebenarnya pesan dari kutipan tadi dan itu juga diterapkan kepada anak-anak anda sekarang maksudnya apakah jadi membuat anda tidak berantem dengan anak atau bagaimana jadi yang kami lakukan tradisi di keluarga Noya ini pertama kalau bertemu selalu say I love you mau pergi kita say I love you kami berpelukan kami biasanya seperti itu anak, istri apa semua kami terbiasa berpelukan terbiasa mengatakan I love you aku sayang kamu kenapa itu memang dari kecil sudah di setting seperti itu lepas dari kadang-kadang anak-kadang ayah ibu I love you mereka tidak menyampaikannya dengan kasih tapi kami selalu melakukannya dengan kesadaran bisa saja itu adalah hari terakhir kita bertemu kita tidak tahu apa yang terjadi pada kehidupan kita paling tidak ketika anak-anak pergi ibu, ayah I love you itu yang terakhir kita dengar atau sebaliknya aku bilang anak-anak kids I love you misalnya gitu paling tidak ada kenangan indah yang mereka rekam ketika kalau terjadi sesuatu bukan dalam bentuk pertengkaran jadi itu yang aku lakukan kapan terakhir kali kangen sama ayah dan ibu bukan kangen tapi ada penyesalan juga ini orang tuaku kan susah hidupnya miskin aku juga hidupnya susah aku sebenarnya ingin mereka melihat paling tidak aku ingin mereka melihat bahwa anaknya bisa seperti sekarang paling tidak hidup lebih baik dan kalau aku orang tua aku masih ada aku yakin aku masih bisa belikan mereka rumah masih bisa memberikan kebahagiaan dalam konteks materi hal yang tidak bisa aku lakukan karena dulu aku juga masih sekolah masih miskin jadi bukan bukan kangen dalam pemahaman aku merindukan mereka tapi aku menyesalkan kenapa mereka gak sempat melihat aku dengan kondisiku yang sekarang jauh lebih baik daripada kehidupan kami dulu jadi itu yang mengganggu perasaanku sampai hari ini adalah kenapa mereka harus meninggal lebih dulu lebih cepat kalau mereka bisa bertahan sampai hari ini paling tidak ketika mereka meninggal ya ini gak tahu perasaan mereka tapi mereka merasakan bahwa anaknya sudah bahagia sudah mampu hidup mandiri sudah lebih baik kehidupannya daripada masa lalu orang tua saya meninggal ketika saya masih sekolah masih susah hidupnya jadi ada perasaan aduh kenapa mereka meninggal lebih dulu lebih cepat coba kalau mereka meninggal belakangan mereka lebih tenang mungkin karena bisa dan aku bisa membahagiakan mereka secara ekonomi aku yakin aku bisa membelikan mereka rumah bisa menyenangkan hati mereka karena sepanjang hidup kami kami gak pernah punya rumah pernah tinggal hidup di garasi sama ayahku juga hanya satu kamar yang mampu kami sewa saya pernah tinggal di mau dibilang gubuk triplex ininya tanah ya apa bawahnya tanah aku pernah tinggal disitu kayak gudang aja kecil sempit panas karena atapnya seng aku pernah tidur seperti itu sama ibuku aku pernah tidur di garasi rumah orang yang kami jadikan rumah padahal itu garasi tinggal di kamar pembantu yang sempit kecil bersama buyutku nah kehidupan seperti itu yang dijalani orang tuaku selama aku hidup ini ya dari lahir sampai hidup kenapa pada saat dimana aku hidupnya sudah lebih baik mereka tidak merasakannya nah itu penyesalan yang terjadi terus apakah itu membuat seorang Andinoe jadi pilantrofi maksudnya karena ada penyesalan-penyesalan belum bisa membahagiakan orang tua yang disayangin akhirnya ya menolong orang lain saja deh selalu begitu ada masa lalu yang membuat aku terbentuk seperti saat ini aku juga tidak ingin anak-anak miskin seperti aku dulu itu merasakan apa yang aku rasakan kenapa begitu karena kalau dulu lebih parah lagi dulu kalau kita miskin kita hanya bisa minta bantuan pada keluarga kita saja itu pun kalau keluarga kita bisa membantu kalau keluarganya juga miskin siapa yang menolong kita jadi ibaratnya kalau kita ke cemplung sumur tidak ada orang yang mengangkat kita keluar dari sumur karena semua tidak punya peralatan untuk menolong kita nah itu perasaan yang mencekam sekali ya kita makan apa yang adanya ya sudah lah gak usah diceritain tentang kesulitan hidup tapi sekarang dengan adanya kick andy misalnya kick andy punya foundation aku berharap melalui kick andy satu menginspirasi orang kedua melalui foundationnya bisa menolong orang lain orang kaki palsu misalnya harganya 8 juta paling murah 5 juta kalau dia miskin dia merindukan punya kaki dan mungkin seumur hidup tidak akan pernah bisa membeli kaki itu kaki palsu nah dengan adanya kick andy foundation kita bisa bantu jadi walaupun aku gak kenal siapa orang yang membutuhkan kaki palsu aku bisa membantu urusan apa aku gak kenal harusnya kan saudara bawa aku tolong enggak dengan foundation ini kita menolong orang-orang yang kita tidak kenal orang-orang yang aku mintain bantuan juga mau menolong orang-orang yang tidak mereka kenal nah dengan adanya benih baik sebuah platform berbasis teknologi digital ini lebih banyak lagi orang saling menolong walaupun mereka tidak saling mengenal jadi ada cerita latar belakang kehidupanku yang pahit yang aku tidak ingin dirasakan oleh anak-anak yang hidup dalam kemiskinan hari ini tawaran job manggung banyak terus tiba-tiba pas 2012 saya dipecatkan sama Rolling Stone yang Anda jadi presidirnya itu ya kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri ya dibantu oleh kameramen panjang juga kita mau berdua ya iya jadi tunggu dulu tadi kan terlalu banyak nanya kak tentang masa laluku nah jujur ini juga keinginan tahuku ya mungkin penggemar Soleh Soliun tahu siapa Soleh Soliun tapi buat orang yang tidak menggemari atau belum menggemari boleh juga jadi Soleh Soliun itu anaknya siapa? bapak saya itu Pak Kosasi apa pegawai telkom waktu di akhir masanya dia apa pas meninggal dia sudah jadi pensiunan PT Telkom dulu Perum Tel masuk terus kemudian jadi PT Telkom belakangnya kalau ibu? ibu saya guru SD sekarang sudah pensiun jadi secara finansial gak ada kesulitan? biasa saja tidak susah tapi tidak juga kaya sekolah terakhir apa ya? saya jurnalistik VKOM Unpad angkatan 97 emang dari dulu udah kepengen jadi wartawan gitu? enggak saya dulu milih jurnalistik kenapa masuk jurnalistik? karena kan di VKOM Unpad dulu pas setelah ilmu komunikasi UMPTN-nya ternyata suruh milih tiga jurusan humas hubungan masyarakat manajemen komunikasi sama jurnalistik saya milih jurnalistik karena jaket himpunannya keren dan karena Spider-Man Peter Parker sama Clark Kent Superman itu wartawan jadi itu film bisa menginspirasi seseorang juga kayaknya keren tapi belakangan setelah saya kuliah di jurnalistik ada dosen dosen yang sangat berpengaruh buat saya buat sebagai seorang wartawan itu ada namanya Sahat Sahala Tua Saragi saya rasa alumni jurnalistik VKOM Unpad yang lama-lama itu pasti tahu bahwa Pak Sahala itu berjasa buat mengasah kemampuan jurnalistiknya gara-gara Pak Sahala yang mengasih saya mata kuliah wawancara penulisan artikel penulisan feature sama penulisan pelaporan mendalam saya jadi menemukan kenikmatan menjadi wartawan menulis itu ternyata menyenangkan akhirnya jadi ya akhirnya yaudahlah jadi wartawan aja lah tapi kenapa kalau sekarang melenceng lagi jadi komika gitu itu karena Metro TV sebetulnya kenapa-kenapa dulu kan Metro TV mau bikin program stand-up komedi saya pernah punya video lagi stand-up tahun 2010 itu pun gara-gara di Rolling Stone saya sering ngemsi terus ngemsi ngemsinya sendirian orang menganggap saya lucu terus tiba-tiba 2010 saya diminta stand-up saya mau stand-up nyoba karena dikasih uang 500 ribu lumayan buat beli CD 2 saya stand-up saya rekam video di Youtube gara-gara ada temen saya bawa handicam ternyata video itu ada di Youtube begitu Metro TV mau bikin program stand-up mereka tahu ada si Soleh Solehun yang pernah stand-up diajakinlah saya sama Metro TV belum ada Youtube dulu ya ada udah ada tapi belum rame oh sudah ada sudah mulai ya ketika saya diajakin program stand-up komedi Metro saya ini komika pertama yang tampil di episode pertama stand-up komedi Metro TV yang tapping di hari pertama itu episode pertama stand-up komedi Metro TV jadi karir saya di dunia entertainment ini saya punya hutang sama Metro TV tawaran job manggung banyak terus tiba-tiba pas 2012 saya dipecatkan sama Rolling Stone yang Anda jadi presidirnya itu kan Anda sebagai presiden direktur yang membuat peraturan tidak boleh bekerja di dua perusahaan ya tapi saya kan sekarang bisa berbangga bahwa saya ini salah satu orang yang di-kick oleh kick Andy tapi kan itu jadinya hikmat dulu saya bingung saya resign atau enggak ya saya cinta profesi wartawan tapi ini kayaknya stand-up komedi ini bisa berkembang jadi bimbang bimbang-bimbang eh ternyata Andinoya memecat saya jadi aku membantu kamu saya anggap Andinoya ini perpanjangan tangan Tuhan jadi positif ya ya dan setelah saya tahu bahwa ternyata memang Andinoya ini seneng mecat jadi saya saya bisa bikin asosiasi orang-orang yang pernah dipecat Andinoya mari kita dirikan saya dengernya saya baca nih bukan saya denger ini dari Anda nih bukan rumor ya ini Anda sendiri kan sebuah biografi oleh Andinoya kisah hidupku di buku ini ditulis bahwa dia mengaku banyak memecat orang-orang bahkan anak-anak emasnya ini yang saya salut Andinoya berani memecat orang-orang yang dekat dengan Surya Paloh seneng mereka ini seneng mereka hati-hati Anda yang tidak dekat dengan Surya Paloh nah kemudian ada perasaan marah gak atau denda waktu itu dipecat oleh Andinoya saya tidak marah karena untung dikasih pesangon 6 kali gaji jadi ya udahlah ngapain marah saya kan saya tipe orang yang percaya bahwa semua sudah digariskan dan ikhlas makanya saya percaya oh mungkin ini Andinoya perpanjangan tangan Tuhan sehingga bisa seperti sekarang kalau enggak kan Rolling Stone sudah tutup jadi mungkin sekarang anggur kalau enggak iya setidaknya saya langsung kan saya kan dipecatnya sendirian kalau teman-teman Rolling Stone kan bubar jadi dipecatnya rame-rame kalau saya istimewa dan mereka tidak dipecat Andinoya mereka berhenti karena Rolling Stone bubar kalau saya dipecat karena Andinoya presdirnya jadi ada kebanggaan ada kebanggaan saya bisa bilang saya dipecat Andinoya ini dari tadi kan kita membahas buku ini nih gimana kalau kita bagi-bagi ya biasanya kan suka ada bagi-bagi buku oh iya emang Soli Solihan punya buku yang mau dibagikan buku saya punya empat tapi enggak ada yang laku juga jadi yang mau dibagikan buku ini buku ini aja lah ini lebih bermanfaat benar ini saya baru baca dua hari lalu ini akan mengubah pandangan Anda terhadap sosok Andinoya ya emang pandangan orang apa terhadap aku kalau saya kan pandangan saya bahwa Anda ini orang yang orang kaya dan apa tukang mecat-mecatin apa kayak maksudnya saya tidak mengira bahwa perjuangan hidup Anda sesusah ini oke jadi bisa dia mengerti kalau pada akhirnya apa ada Cake Andy Foundation dan segala macam filantropi itu ya mungkin karena memang merasakan ya intinya proses lah yang tadi silahkan Anda bisa mendapatkan buku ini melalui kickandy.com sebuah kisah yang inspiratif dan membuat terenyuh serta membuat empati timbul terhadap sosok Andinoya Soles Solihun ya terima kasih sekali Anda sudah mau menjadi partner ngobrol ya di tengah situasi dan kondisi kita sedang mengalami cobaan yang berat ya bukan kita aja tapi banyak negara mengalami cobaan kita termasuk di dalamnya maaf kalau kita memang mungkin kadang-kadang bercanda seperti ini tapi bukan bermaksud menyepelekan apa yang terjadi pada bangsa kita tapi hidup kan harus berjalan ya jadi terima kasih Anda sudah hadir sudah berbagi cerita terima kasih juga sudah mengundang saya ke Kick Andy terima kasih tim kreatif terima kasih Metro TV terima kasih kenapa berterima kasih karena salah satu pencapaian karir saya ya diundang Kick Andy oh terima kasih kebanggaan ya walaupun diundang karena gak ada yang mau datang tidak masalah di proses di balik itu yang penting kan hasilnya salah ya pokoknya saya merasa bangga ya maksudnya ini kan acara bagus tidak sembarang orang diundang ke program ini jadi apalagi sendirian ini sendirian satu setengah jam wah itu luar biasanya toko-toko besar yang biasanya bisa duduk saya dulu suka kalau nonton program Kick Andy ini orang-orang ini kok kisah hidupnya inspiratif sekali ya maksudnya saya merasa gak mungkin iya susah lah masuk acara-acara begini mah saya tidak inspiratif oke ternyata dalam keadaan kondisi seperti ini akhirnya diundang ya makanya banyakan forsi anda yang diajak berbicara kan karena lebih inspiratif oh gitu ya iya saya tahu diri kok oke oke terima kasih cukup ada disini juga udah bangga gitu oke oke baik kalau gitu kita harus akhiri pembicaraan kita senang sekali lepas tadi ada guyonan minta maaf bukan bermaksud tidak berempati pada teman-teman yang lagi susah tapi hidup mengalir kita kalau di luar sana pasti kita akan saling tolong-menolong ya dan bagi anda yang tadi tidak bisa mengikuti episode kali ini dari awal anda masih bisa menyaksikannya melalui metrotvnews.com kemudian cuplikan-cuplikannya juga ada di youtube kickandy show dan bagi anda tadi yang ingin mendapatkan buku bisa melalui twitter kickandy show bisa juga melalui website kickandy.com dan bagi anda yang terpanggil untuk membantu saudara-saudara kita para dokter para suster perawat tenaga-tenaga medis yang saat ini sedang berjuang untuk membantu menolong nyawa saudara-saudara kita yang terkena covid-19 ini anda bisa menggunakan juga cara berdonasi melalui benihbaik.com semoga ini bisa meringankan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita karena bisa juga ini digunakan membantu mereka yang oleh karena impact covid ini tidak mendapatkan penghasilan padahal mereka mengandalkan penghasilan harian bisa juga ojek online bisa pedagang makanan ibu-ibu yang jualan di kaki lima bisa juga warung-warung nah mungkin melalui benihbaik.com kita bisa membantu mereka teruslah berbuat baik teruslah menginspirasi sekitar anda dan semoga acara kami berdua ini juga bisa memberikan kontribusi untuk memberikan semangat pada anda semua sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati metro tv knowledge to elevate terima kasih terima kasih